Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Keleson Awan. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 7, subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Di pembelajaran 3, kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 109 sampai dengan 116. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita mulai aja langsung ya. Ini ada teks bacaan judulnya Keragaman Ekonomi di Indonesia. Boleh adik-adik baca dahulu, bisa di-pause videonya, atau juga bisa baca di buku adik-adik sendiri ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan menjawab tugas kita. Dari teks tadi, tuliskan informasi yang baru kamu dapatkan, tuliskan dalam bentuk peta pikiran, lakukan tugas ini bersama teman sebangku, lalu ceritakan di depan teman-teman ya. Nah, Karina buat seperti ini. Yang pertama, ini tadi judulnya Keragaman Ekonomi di Indonesia. Karina buat beberapa cabang tabel sebagai informasinya. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Yaitu wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, yang ini jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat, pertanakan unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2 per 3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini ada gambar ada bacaan arti penting memahami keragaman di dalam masyarakat Indonesia. Boleh dibaca dahulu adik-adik ya. Ada gambar pakaian adat dan rumah adat di sini kalau kita lihat ya. Nah, ini boleh dibaca lagi. Nah, sekarang kita akan menjawab tugas di sini. Tuliskan informasi-informasi penting dari teks tadi jika sudah bacakan hasil tugas kepada bapak ibu guru dan teman-teman ya. Nah, informasi penting yang Karina dapatkan dari teks tadi adalah yang pertama, keragaman masyarakat Indonesia hendaknya dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia. Yang kedua, kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Yang ketiga, kita bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu, yang kelima, keragaman yang ada di dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan. Yang keenam, banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Yang ketujuh, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memacah belah persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang bagian ayo renungkan ya, Karina akan bantu contohkan jawabannya. Sebetulnya ini cerminan dari refleksi adik-adik ketika belajar di pembelajaran ini. Tapi akan Karina contohkan gambaran jawabannya karena banyak sekali yang bertanya juga ya jawabannya yang di bagian ayo renungkan. Nah, yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini, saya telah belajar tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia dan arti penting memahami keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana sikapmu menghadapi keragaman di Indonesia? Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Kita bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.